Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu mening karang mbak Siti ya hari ini mbak Siti mau masak menu buka berpuasa yang sangat sederhana ya buat mbak Siti ya nanti juga ada sayuran juga ya bun dan ini mbak Siti pertama mau nyemur ya bun ini ada paha ayam udah mbak Siti rebus ada dua ada telur tiga ini kentang satu dan ini bumbunya ya bun bawang putih mbak Siti pake dua bawang merah dua bawang bumbunya mbak Siti pake separoh dan ini ada peka ya bun bunga lawang ya ini tomat satu daun bawang dan ini polo yuk ikutin mbak Siti masak lagi nah ini mbak Siti mau pake merdeka ya bun biar gurih ini berarti mau masukin bawang putih bawang merah bawang mandal maksimi ini lebih merah mengerahkan seperti rasa rotan maksimal nangkak sisi untuk bersuka kuasa nangkak sisi nah berarti mau masukin kentang ya bun Masukkan air Anda ingin memasukkan ayamnya Sama telurnya ya bun Bismillahirrahmanirrahim Terus Dunga lawang atau peka ya bun Bunga lawang bukan peka Peka atau bunga lawang kebawanya Tidak tahu Sama kayaknya bun Polonya berarti ini ya bun Parut Dikit-dikit aja Buat menambah Dan ini bumbunya Mbak Siti Gula pasir Kadu jamur sama garam Masukin ya bun Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Merica Bubu Kecap manis ya bun Secukupnya Ya 3 sendok 4 sendok Ini tunggu Sampai agak asat ya bun Biar ketangnya matang Nah ini terakhir Berarti masukin tomat Sama daun bawangnya ya bun Ini sudah matang ya bun Wah Ini enak banget Kita matikan kompor Masukin berambang goreng Ini enak ya Lanjut masak sayurnya Nah lanjut masak sayur ya bun Ini Mbak Siti Punya sali sendok Tadi beli 2 ikat ya bun Dan ini Blongkolnya Tak sendirikan dulu Dan ini Bawang putih Mbak Siti Pakai 2 Bawang bombay separoh Cabainya Mbak Siti Cabai merah hijau Sama Itu Satu-satu ya bun Sama ini Kayakian Tapi Mbak Siti Tidak tergoreng Ini sudah panas ya bun Mbak Siti Mau masukin Bawang putih Siti sama bawang putih Bismillahirrahmanirrahim Berkat 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 Masukin 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 air ya bun Biar Bukuk Bawang putih Masukin 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 Daunnya ya bun Siti Rahu-rahu-rahu Lanjut Bumbunya ya bun Gula pasir Gula pasir Garam Kalbu jamur Sauri sedikit ya bun Rumah merica Terakhir Bati Masukin Kekeyan Tidak tergoreng Keras Kalau digoreng Ini kan Sudah mau matang Mbak Siti Mau terkasih Minyak bawang ya bun Mbak Siti Bikin Ini enak banget Kalau masakan Kayak gini Dikasih minyak bawang Ini sudah matang ya bun Tidak matikan kompornya Nah ini sudah matang ya bun Enak banget Segera Nah lanjut Mbak Siti Juga mau masak Tauge Cah Tauge Lanjut ya bun Cah Tauge Tauge Tadi beli 2 bungkus Dan ini teri nasi Dan ini daun bawang Ini minyak bawang Nanti Mbak Siti Tengah pakai bawang putih Tapi pakai minyak bawang Aja ya bun Yuk lanjut Nanti mau goreng keringnya ya bun Bismillahirrahmanirrahim Nanti kasih minyak bawang Ini ada bawangnya ya bun Terkasih segini ya Lanjut masukkan taukinnya ya bun Dan garam manggot Salam manggot Nanti Thoughts selamat menikmati nah ini sudah selesai ya bun ocah tauke ya sama teri nasi nah ini Mbak Siti punya kue keranjang ya nanti bisa buat buka puasa ya Mbak Siti montak botong-botong Bismillahirrahmanirrahim warna ini enak rasanya enak alhamdulillah robin haramin sampun rampung ya bun menu buka puasa Mbak Siti yang sederhana sudah selesai ini apa semur ayam kentang, telur ini cah sawi sendok dan ini cah tauke dan ini kue keranjang mantap ya sudah terima kasih ya untuk saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang sudah selalu saya share video Mbak Siti yang sudah selalu dukung dan support Mbak Siti Mbak Siti terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati